Halo teman-teman sedunia youtube setulur semua semoga semua orang berbahagia hari ini saya masak 12 kg ayam goreng lengkuas saya juga pakai 2 teknik cara menggorengnya semoga teman-teman suka, selamat mengikuti ayam goreng lengkuas, maknyus and des selain ayam goreng lengkuas, saya juga membuat sambal cabai hijau rawit merah tapi untuk edisi sambalnya saya sharenya setelah ayam goreng lengkuas bahan untuk membuat ayam goreng lengkuas hari ini adalah, saya menggunakan 12 kg atau 11 ekor ayam yang saya potong per ekornya menjadi 8, jadi total saya masak 88 potong ayam boiler atau ayam negeri untuk melembutkan daging ayam ketika dimasak dan membuat juga mengurangi rasa amis saya akan tambahkan 5 sendok makan cuka dan 6 buah lemon teman-teman boleh pakai lemon saja atau cuka saja ini saya biasa gunakan cuka itu menjadi alternatif jika persediaan lemonnya tidak cukup 1 buah lemon setara dengan 1 sendok makan cuka ini saya tuangkan 5 sendok makan lalu saya tambahkan 11 buah lemon yang saya sudah iris-iris yang akan saya peras airnya teman-teman boleh pakai lemon semua atau cuka saja kalau tidak ada lemon fungsinya sama untuk mengurangi bau amis dan membuat hasil olahannya nanti akan menjadi lebih keset dan kenyal setelah kita beri perasan lemon juga tadi kita beri cuka lalu akan saya tambahkan dengan garam per satu ekor ayam ukuran sekitar ini ukuran ayamnya sekitar sekitar lebih dikit itu membutuhkan setengah sendok makan garam ini akan saya tambahkan setengah kali 11 tapi akan saya berikan 9 setengah kali 9 saja karena nanti akan kita bumbui juga bumbu lengkuasnya bumbu uleknya kita campur 4,5 sendok makan garam 5 sendok makan cuka dan 6 buah air lemon ke dalam ayamnya lalu remat dan diamkan selama kurang lebih 30 menit agar bumbunya meresap siapkan wadah susun ayam dari paha bawah dan paha atas dulu saya menggunakan panci besar karena nanti tidak akan saya balik ayamnya kita susun satu satu terakhir akan saya letakkan bagian yang rawan patah yaitu sayap dada yang ada ini akan saya masukkan bagian terakhir supaya nanti mengulangi resiko patah ketika dimasak setelah semua susun rapi di atasnya saya beri salam lagi tadi alasnya salam sekarang paling atasnya salam juga supaya aromanya lebih sedap dan ini menggantikan fungsi MSG tutup dengan penutup yang rapat agar hasil olahannya lebih sedap agar uapnya bisa menyebar kembali kemasakan kita masak selama 30 menit dengan api sedang 30 menit kemudian ini ini kalau kita cobain rasanya sudah enak karena garam dan asam itu adalah bumbu basic beberapa daerah ketika memasak daging atau ayam setelah 30 menit kita matikan kompornya kita dinginkan kita siapkan bumbu tambahannya ini adalah bumbu halus yang akan saya pakai untuk merendam ayam dan menggoreng ayam lengkuas saya hari ini bumbu yang akan saya pakai adalah lengkuas margarin minyak sayur kalau tidak ada bisa saling menggantikan kemudian saya menggunakan penyedap kaldu bubuk saya pakai merk warung bawang putih kemiri eh maaf jahe dan kunyit saya tidak menggunakan kemiri agar nanti ketika digoreng tidak apa mudah gosong saya akan menggantikan fungsi kemiri nanti dengan saya tambahkan telur ayam akan kita haluskan semua bumbu ini pertama kita parut lengkuas atau boleh juga di blender tapi saya rekomendasikan di parut itu lebih baik cuman kalau sekilo memang rada berat ya nanti separuh akan saya parut separuh akan saya blender nah ini adalah semua bumbu yang sudah saya haluskan saya blender dengan 500 ml air kelapa hari ini saya tidak menggunakan kemiri saya gantikan fungsi gurih dari air kelapa air kelapa selain membuat gurih juga dia memberikan rasa manis yang alami juga nanti hasil ayamnya lebih sedap margarin kaldu bubuk minyak mengapa ditambahkan minyak agar nanti hasilnya lebih renyah minyak dan margarin akan membuat hasil gorengan bubuk lengkuasnya nanti akan lebih crunchy lebih renyah cobain dulu kurang asin tambahkan setengah sendok teh garam aduk rata setelah itu ayam yang sudah diungkap sebentar tadi akan kita masukkan ke dalam adonan lengkuas ini ini adalah kaldu bubuk jadi total kaldu bubuk 3 sendok makan atau 3 bungkus kaldu bubuk saset yang dijual di warung lalu tambahkan saya tambahkan 2 putih telur agar adonannya lebih ngikap aduk rata lalu akan siap kita masukkan ayamnya beberapa teknik atau ada teknik juga kalau misalnya teman-teman masaknya sedikit ayamnya bisa langsung dicelupkan ke dalam bumbunya semua tanpa diungkap terlebih dahulu tapi saya biasa ungkap karena kalau langsung mentah-mentah digoreng kadang tidak matang sampai ke dalam dan terlalu keras nanti ayamnya kecuali ayamnya mudah banget kita masukkan semua ayamnya yang kita sudah masak setengah matang kita rendam ke dalam bumbunya kita diamkan selama 30 menit agar bumbu lengkuasnya menyerap dan menyatu ke daging ayamnya ini yang sudah kita rendam dengan bumbu ini bisa langsung digoreng atau bisa juga teman-teman simpan dulu di kulkas kalau mau digoreng beberapa waktu ke depan saya menggunakan dua teknik menggoreng ini adalah teknik pertama yaitu panaskan wajan lalu tuang minyak usahakan minyaknya agak banyak agar nanti tenggelam ayamnya setelah minyaknya panas baru kita masukkan ayamnya kita turunkan cuvinya sedikit atau kita turunkan apinya ke sedang ke panas yang sedang baru kita goreng agar nanti lengkuasnya tidak terberangat atau tidak terlalu cepat matang mendahili ayamnya tidak terlalu Jangan lupa bagian dasar dari wajan Jadi kita uncit Atau kita sodok dengan spatula Agar tidak kosong di bawah Atau tidak lengket Terutama jika kita atau teman-teman Menggunakan wajan yang bukan anti lengket Seperti yang saya pastikan Dan bumbu-bumbu yang mengapung Di minyak kita goreng juga Kita putar supaya tidak campang dosong Ini bawahnya kita uncit Sudah mulai kecoklatan Atau mengguni Bawahnya bisa kita balik Awamnya Jangan lupa like, share dan subscribe Nah sudah Boleh coklat Tua Kita Tunggu sampai Warna ayamnya Matang Dan mulai Siap-siap kita angkat Ayamnya Dan kelihatan minyaknya Tidak mulai lembung-lembung Itu artinya Proses menggorengnya Sampai ke dalam daging Jadi Menggolak Dan berbusa Ini adalah Saat-saat Ayamnya tidak Matang Dan siap akan kita angkat Nah sudah Cantik Kita angkat Ayamnya Dan kita kecilkan Apinya Agar nanti Serbu kelompasnya Tidak Kosong Teknik pertama ini Mengandung resiko Matangnya Tidak bareng Antara Ayam Dan Serbuknya Jadi Masaknya memang harus Lebih Hati-hati Kita saring semua Serbu kelompasnya Nah sudah Hasilnya Menjadi Bukat semua Supaya tidak tertinggal Serbu kelompasnya Nah seperti ini Ini adalah Teknik masak Ayam goreng mentoas Yang kedua Yaitu Kita masukkan Atau kita goreng Ayamnya Jangan lupa Diimpik bagian bawah Supaya Tidak Rencet Atau kosong Baik ayam Maupun Serbuk Longkuasnya Setelah Ayamnya Setengah matang Baru Baru akan Kita angkat Teknik ini Untuk Menghindari Kematangan Ayam Dan Serbuk Yang Tidak Berbarengan Atau Supaya Hasilnya Cakep Baik Ayamnya Maupun Serbuknya Matangnya Sama-sama Maksimal Kita angkat Ayamnya Setelah Setelah Matang Kita Sisitan Dulu Seperti ini Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati supaya juga tingkat kematangan ayamnya menjadi lebih sempurna apalagi jika kita menggoreng ayam lengkuas tanpa mengungkap terlebih dahulu terutama teknik kedua ini saya sarankan dipakai ketika kita membuat ayam goreng lengkuas dalam porsi banyak nah kemudian setelah kita angkat semua teknik yang ketiga adalah gorenglah ayam sesuai dengan jenisnya jadi ini misalnya sayap atau gagah atas-gagah atas semua paha-paha semua supaya nanti tingkat kematangan ayamnya bareng nah ini adalah ayam setengah matangnya kita akan goreng kembali dan ini adalah serbuk lengkuasnya yang sudah siap setelah dingin kita simpan di wadah kedap udara jika kita ingin gunakan dalam waktu ke depan hasilnya cantik kan cantik dan enak nah ini adalah hasil akhir dari ayam goreng lengkuas kita hari ini teman-teman cakep matangnya sempurna dan untuk pelengkapnya yaitu sambal cabe campurnya saya akan share di video berikutnya ya hari ini ayam goreng lengkuasnya oke banget selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba